Seatasi krisis air bersih warga perumahan di Kebraun Indah Permai, Surabaya, Jawa Timur melakukan inovasi. Warga membuat instalasi pengolahan air selokan menjadi air bersih secara mandiri. Siapa sangka air kotor di selokan seperti ini bisa diubah menjadi air bersih yang bisa bermanfaat? Ialah warga di Perumahan Kebraun Indah Permai, Karangpilang, Surabaya yang memiliki ide untuk mengubah air kotor selokan. Ide tersebut muncul saat warga kebingungan untuk menyiram tanaman buah di sepanjang tepi jalan perumahan selama musim kemarau. Lewat suadaya warga, mereka pun membuat instalasi pengolahan air selokan sejak Juli 2023 lalu. Proses instalasi pengolahan air selokan ini menggunakan metodo biologis. Sistem penjernahan menggunakan mikroban dan melalui beberapa proses pengendapan. Air bersih yang dihasilkan bisa mencapai 10 kubik yang selanjutnya dimanfaatkan untuk menyiram tanaman dan budidaya ikan. Air bersih yang dihasilkan juga dijamin aman karena tidak mengandung zat kimia. Kalau yang kita proses ini sudah 0 bakteri tanpa desinfektan, tanpa pakai klorin, tanpa pakai UV, tanpa pakai apa itu, apa namanya, jadi karena kita pakai biomembran. Biomembran itu adalah yang menyaring bakteri-bakteri yang seperti aslinya tadi. Makanya air ini karena bagus dan kualitasnya bisa dipakai untuk pengembang biakan ikan. Rencananya dari hasil pengolahan air selokan menjadi air bersih ini juga dimanfaatkan oleh warga untuk pengembangan usaha, mulai dari budidaya ikan hingga jasa pencucian sepida motor. Ramadhi Dayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.